Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel Android let's play di video kali ini semen game Darksiders Definitive Edition ya Darksider 2 Definitive Edition dengan Yuzu Emulator ya disini saya sudah sudah main sampai 27 menit guys karena saya emang suka banget sama game Darksider nama tengahku adalah Darksider hai oke di Skyline juga sudah lumayan lancar ya tapi ada beberapa frame drop gitu di Skyline tapi di Yuzu NCE ini uh enak banget dimainin guys serius enggak suaranya enggak ada kalau keras-keras suaranya berisik kalau dari pemikir setelah oke wulah macet ah kecepetan le ngeklik ngeklik waduh tadi macet ya guys ya kita kita ulangi lagi semoga enggak force close tadi force close cok macet oke oke jadi enggak perlu enggak 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 boleh terlalu cepat ya skip skipnya guys maklum 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 semoga nih game-game kayak gini tuh masuk di Android yakin Android mah mampu aja jalanin game kayak gini mah gampang banget jalannya cuman ya kan karena apa karena ya karena ini emulator ya emulator itu bener-bener butuh kerja yang ekstra dan ini macet lagi guys enggak diapapain juga guys disini ya guys ya ini sudah ini saya juga enggak apa namanya enggak pakai mode performa atau mode apapun bikin gitu guys biasanya kalau yang ngeclose ngeclose gitu biasanya mode performa gitu bikin ngeclose ini enggak loh yang ada frame rate drop gitu kadang apalagi pas awal-awal gitu kan ini sih lumayan sih enggak terlalu apalagi ya kita enggak ngeliatin fps itu bikin apa namanya kadang tuh kalau kita ngeliatin main fps tuh kesuggesti lan lancar apa enggak gituan kesuggesti kalau main game-game offline gini mah nggak usah nanti kesuggesti bro ini aja udah oke ya udah mantep lah udah keren walaupun ya enggak terlalu wow banget grafiknya tapi untuk sekelas game wilih sih ini game kalau masuk Android widi snapdragon 8 game 2 pun 60fps 1080p sambil merem cuy waduh ngelak-ngelak gitu ya enggak apa-apa lah kudanya berapi coy tapi dari tadi kok saya enggak nemuin ya enggak nemu monster apa gitu kan monster berkepala kuda berkepala kuda berkepala kuda berkepala monster kok enggak ada ya ini saya biasanya tuh force close pas nge-save anjir enggak nemu monster coy tunggu-tunggu disini kenapa enggak ada wow 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 wuuh jaranku mana nih Hai kok ada ya Hai kok nggak ada sih nggak ada box perasaan itu ada gambar-gambar boxnya oh ini boh ini boh kenapa nih gua dapat ini bak lumayan sih hai 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 salah lagi nunggu berubah ya bentukannya mantap Hai kesini kesini guys lumayan ini udah main lima menit gak force close sejir tadi main tiga menit force close berapa menit force close matau ya lebih lancar tapi lebih sering force close mungkin kalau misalnya kita ganti driver R berapa ya R11 gitu atau R10 itu lebih oke sih cuman enggak lancar guys pake driver itu guys paling lancar tuh driver ya R4 KGSL hai 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 tuh mantep sih Hai semoga aja enggak force-force-force ya soalnya jadi bursus-bursus terus mantep wah lancar sih lalu luarannya kok beda Hai wani sore guys kok enggak beda bedanya disini langsung beda guys Hai apa nih dapat bro Dapet Dafen Bro eh Zelda ngapain Zelda tusak mantep coy tapi bapak runda ya wah disini nih disini agak sulit sih saya pernah nih lompat-lompatnya agak sulit agak sulit nih lompat-lompatnya disini bro mana ya saya gak lupa juga sih sumpah saya gak lupa disini lompatnya dimana disini apa ya bukan no saya gak lupa loh udah amat juga lah udah amat lah isinya juga gak seberapa guys dipersulit disini gak gak seberapa kalau celengnya jernih goblok tau biarin gak pengen nantang nih orang nih begal begal toy coy Hai tempatnya bagus yang di PC juga lebih mantap sih grafiknya jauh lah yang teksturnya kayak ya teksturnya ya kalau kalian itu belum pernah coba yang versi PC melihat ini pasti mantep banget sih Emang ya mantep sih tapi kalau udah lihat yang versi PC teksturnya itu lebih oke sih guys ini juga udah lumayan lah ya mantep hai 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 tapi tuh saya paling males tuh eh mainin itu yang lompat-lompat kalau pas lompat-lompat gitu tuh males banget sih sumpah Oh mantep sih ini grafiknya kelihatan bagus hai 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 udah baju nih coklu defensive 16 coy by the way hai 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 lu kok bukan baju divi oke wihdih oke guys jadi gamenya seperti inilah ya waduh 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 oke thanks for watching see the next video kalau misalnya kalian pengen coba langsung aja gas di coba gamenya guys karena menurutku gamenya mantep ya Hai sangat mantep coba kita masuk dulu soalnya masuk ini kita ngelawan enggak tahulah kita lawan aja dulu ya di coba ya masuk kedalam sana saya udah pernah sih dulu pernah main versiisi kaget loh cok Hai Nah kalau telawan itu temen ya Dapet close cuy geter-geter mulu hape suaranya ketengar enggak ya betul-betulnya enggak oke oke Dapat equipment baru ya kan wuiz cloud coy Oke jadi game lainnya seperti ini keren oke kenapa nih geter-geter mantap oke temen ya